Intro Pertanyaannya Kang Ade tentang korelasi antara akal atau pikiran dengan hati Tentang kajian kecerdasan Sekarang ini kecerdasan diidentifikasi dengan tiga kategori kecerdasan Yang sering disebut dengan istilah kecerdasan intelijensi atau emosional Apa? Intelijensi questionnaire, kecerdasan akal Yang kedua adalah emotional questionnaire atau kecerdasan emosi Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual atau orang sering menyebutnya dengan kecerdasan hati Tiga kecerdasan ini oleh Allah disematkan dalam diri manusia dengan memiliki kekhasan yang berbeda-beda Bahwa betul kita harus bisa mengoptimalkan anugerah berupa akal pikiran Karena cara beragama pun harus menggunakan daya nalar Karena tanpa nalar kita nanti tidak akan bisa beragama secara baik Tetapi ada kecerdasan yang melebihi kecerdasan pikiran itu yang sering disebut dengan kecerdasan hati Nah, kalau kecerdasan akal ini nanti akan menjadikan orang itu alim Kalau kecerdasan emosional ini akan menghantarkan orang menjadi Tadmain atau orang-orang yang dalam kondisi jiwa yang tenang Yang dalam Al-Quran diilustrasi dengan istilah Ya ayyatuhan nafsul mutumainna Nah, kalau orang yang memiliki kecerdasan hati Dia nanti yang akan dibawa pada kategori Al-Muhsin Orang yang bisa menyukukan yang terbaik Karena Masing-masing sekalipun sama-sama kecerdasannya Tetapi harus diletakkan sama tracknya Saya punya analogi yang sederhana Sama-sama kendaraannya Tetapi kalau tidak diletakkan di track yang pas, yang tepat Maka tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal Saya contohkan Kalau kita menggunakan kendaraan mobil Dibawanya di atas rel kereta api Maka itu tidak akan bisa optimal Sekalipun mobil kita itu kendaraan Kalau kita mengenal kendaraan kereta Terus itu ditaruh di track asfal Maka tidak bisa optimal Jadi maksud saya Bahwa betul Seperangkat informasi Seperangkat apa yang kita lihat Seperangkat informasi Apa yang kita dengar Itu dinalar terlebih dahulu Melalui konsum akal berfikir kita Dan kalau bisa jangan terhenti di situ Tetapi masukkanlah Filturlah di dalam hati kita Sambil lahirkanlah Asahlah keserdasan hati kita Karena orang yang memiliki keserdasan hati Dia akan memiliki Apa? Akan memiliki kemampuan yang luar biasa Maka dalam Al-Quran Ada penyebutan Kata 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 akal Itu Tetapi Pengertiannya adalah Keserdasan hati Lahum Kulubun La yafqohu nabiha Bukan lahum aqlun Tetapi oleh Al-Quran Lahum kulubun La yafqohu nabiha Artinya Ada kelompok orang Yang dia memiliki hati Tetapi Hatinya tidak bisa Menebar keserdasannya Hatinya tidak Mampu menyerap Berbagai perangkat Yang sehingga Daya keserdasannya Tidak berfungsi Walahum a'yunun La yubsiru nabiha Ada orang juga Dianugerahi oleh Allah Mata Tetapi matanya Sejatinya Dia tidak bisa melihat Terus Walahum a'zanun La yasmau nabiha Dan ada juga orang Yang oleh Allah Dibekali perangkat telinga Tetapi telinganya Ternyata juga Tidak bisa Untuk mendengar Nah Artinya Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kenapa tidak Menyebut keserdasan Hati Apa tidak menyebut Keserdasan akalan pikiran Karena Kalau orang Pada posisi Ahwal Pada posisi Husnul Ahwal Atau pada posisi Maqamatul Inzal Maka pasti Juga akan tercemin Pikiran yang Positif Jadi Sederhananya Gini Kalau dari hatinya Positif Maka akan Mengelahirkan Energi dalam berfikir Yang positif Pula Kalau orang dalam pikirannya Ada energi yang positif Maka akan melahirkan Kreasi yang positif Pula Tetapi Kalau dalam hati Mengalirkan Energi yang negatif Maka dalam berfikir Pun akan Terkonstruksi negatif Pula Maka Kalau dalam pikiran yang negatif Maka Pasti juga akan Melahirkan Kreasi Perbuatan Yang Negatif Pula Jadi seakan-akan Bahwa Pikiran Bahwa Perbuatan yang Nampak itu Semata-mata Cerminan hatinya Kalau Perbuatannya itu Buruk Kata Imam Ibn Atau Boleh jadi Itu Dilatar belakangnya Oleh buruknya Hati pula Tetapi Sebaliknya Kalau orang itu Perbuatannya baik Boleh jadi juga Dibangun atas dasar Hati yang baik Pula Jadi Seakan-akan Pikiran itu Filtering Yang tadi oleh Kang Adi Disebut Daya nalar kuantitatif Nah Di aspek Controllingnya Di aspek filteringnya Itu ada di hati Sekaligus Hati itu Menjadi inner Menjadi Energi yang paling dalam Yang dimiliki oleh Seseorang Jadi Bagaimanakah Menempatkan Proporsi Antara Akal Dan hati Tetep Kang Apapun Butuh Dengan pertimbangan-pertimbangan Akal Contoh Orang berbisnis Kok pakainya hati Ya gak tepat Bukan Kang Ini harganya berapa Ismah gak Berapa saja Ya gak tepat Tapi harus dihitung Dengan kalkulasi Akal Orang Berada di ring tinju Pakainya hati Ya gak tepat juga Dipukul Astagfirullahaladzim Dipukul lagi Astagfirullahaladzim Ya gak tepat pula Maksud saya Disitulah Kapan kita harus Menggunakan Akal pikiran kita Tetapi kapan pula Harus Menggunakan Hati Nah Orang yang bisa menempatkannya Secara proporsional Maka dialah orang yang hebat Kira-kira itu Kang Adi Selanjutnya Pertanyaan yang Pertanyaan yang